Pemirsa kita beralih ke informasi lain, ketupat tidak hanya identik dengan umat muslim, umat Hindu di Badung Bali juga menggunakan ketupat untuk mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ribuan ketupat digunakan dalam tradisi perang ketupat. Seperti apa? Berikut liputannya. Berbagai cara dilakukan setiap orang untuk mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti yang dilakukan masyarakat di Desa Kapal, Kabupaten Badung Bali selasa pagi. Mereka menggelar tradisi perang ketupat. Sebelum menggelar perang ketupat atau dalam istilah masyarakat Badung dikenal sebagai siat bangkal, warga terlebih dahulu mengumpulkan ribuan ketupat. Selanjutnya warga melakukan persembayangan yang dipimpin oleh pendeta Hindu atau pemangku. Perang ketupat dimulai dari dalam pura, ditandai dengan ababa dari tokoh agama. Perang kemudian melebar hingga keluar pura. Perang ketupat. Perang ketupat. Perang ketupat itu adalah pura-pura dari maha kuasa. Apa yang kita bisa boleh melakukan pericuatan ini? Baik pericuatan manusia, baik itu kebutuhan, baik itu binatang. Karena tipat itu adalah perlambang daripada kudusun, kudusun ke dalam perumpuan. Pada itu laman dalam kudusun, adalah laman laki-laki. Pertemuan itu menimbulkan apa yang ada di jaga ini. Pusai perang, kedua kelompok kemudian berpelukan dan bersalaman agar tidak menimbulkan dendam setelah sebelumnya saling melempari lawannya dengan ketupat. Demikian laporan Alfani Syukri dari Badung, Bali. Terima kasih telah menonton!